Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kini kita sudah sampai ke chapter 410, yang mana di chapter ini, Alforwan akhirnya menemui ajalnya. Meskipun begitu, masalah malah semakin memburuk dengan Deku yang justru kecolongan queer oleh Sigaraki. Lantas bagaimana selanjutnya? So, di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar Admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama, kita akhirnya melihat kesimpulan dari hasil pertarungan antara Alforwan versus Bakugo, di mana Bakugo berakhir sebagai pemenang dari pertarungan ini. Lantas, apakah ini bakal menjadikan Bakugo sebagai karakter terkuat di My Hero Academia karena berhasil mengalahkan Alforwan? Well, ini adalah kesimpulan yang relatif. Kita bisa mengatakan kalau Bakugo lebih kuat dari Alforwan setelah Bakugo berhasil membuat Alforwan gagal untuk mencapai tujuannya. Namun, di samping itu, kemenangan Bakugo ini disokong oleh banyak pihak pula. Mulai dari Endeavor, Jiro, Tokoyami, Giganto Machia, Olomai, dan lain sebagainya. Kalau tanpa mereka itu yang berusaha untuk mengulur Alforwan, mungkin Bakugo tak akan berhasil. Tapi bagaimanapun juga, kalau tanpa Bakugo yang turun tangan di saat-saat yang urjin ini, mungkin Olomai tak akan terselamatkan dan Alforwan telah mencapai tujuannya untuk bergabung dengan Segeraki. Dan justru keadaan Hiro jadi makin amburadul. So, kita bisa menyimpulkan kalau Bakugo menang. Namun secara general, semuanya berhasil mengalahkan Alforwan. Kedua, kematian Alforwan adalah resiko dari keputusannya untuk memakai efek Rewen. Kematian atau lebih tepatnya apa ya? Ini gak bisa disebut mati sih sebenarnya. Lebih kepada Alforwan yang kembali ke sel sperma. Kita sebut saja mati di sini. Intinya, Alforwan di sini telah mengalami resiko oleh efek Rewen. Apa yang terjadi oleh Alforwan ini sama dengan yang terjadi pada bapaknya Rican yang tanpa sengaja terkena efek Rewen hingga musnah. Nah, musnahnya Alforwan juga sekaligus memusnahkan dimensi dan seluruh quirknya. Jika kalian bertanya, apakah seluruh quirk yang dicuri ini bakal kembali ke pemilik aslinya atau tidak, itu tidak diketahui. Tapi kalau boleh berpendapat, sepertinya seluruh quirk ini harusnya tidak kembali ke pemiliknya. Nah, mengapa demikian? Karena sejauh ini, jika Alforwan hendak mencuri dan memberi quirk, Alforwan harus menyentuh pasiennya secara langsung agar transfer quirk bisa terjadi. Tapi sejauh ini juga tak ditampilkan kalau Alforwan mentransfer quirk dari jarak jauh. Kalau memang bisa, harusnya Alforwan dari dulu bisa mentransfer new order tanpa disiksa dari dalam, dan Alforwan juga bisa merebut one for all dari jarak jauh. So, seluruh quirk ini, termasuk quirk fire swing milik Hawks, dalam hal ini, besar kemungkinan sudah musnah dan membuat pemilik quirk, seandainya masih hidup ya, tetap bakal quirk-less permanen. Andai saja quirk-quirk ini kembali ke pemiliknya, mungkin Hawks, Ragdoll, Spinner, dan Crackleduster dari Vigilante sudah memiliki quirk kembali. Tapi nahasnya di sini, dan di chapter terbaru sejauh ini, tidak diperlihatkan quirk mereka benar-benar pulih. Ketiga, di sini semakin memperjelas dualisme tujuan kedua vilain, yakni Alforwan dan Sigaraki. Tujuan Alforwan jelas untuk menjadi penguasa, sedangkan Sigaraki justru ingin memusnahkan semuanya. Maka dari itu, metode Alforwan dalam melakukan aksinya, justru mengeksploitasi apa yang ada, entah itu bawahannya yang dia jadikan kacung, atau mempengaruhi masyarakat untuk berbuat kekacauan. Sekali lagi, tujuannya untuk menjadi penguasa, namun berbeda dengan Sigaraki, yang berupaya untuk menghancurkan semuanya. Sigaraki bahkan bertujuan untuk menghancurkan Jepang, sampai hilang dari peta di sini. Yang ini pada akhirnya membuat hero punya satu beban utama, yakni membuat Sigaraki terisolasi, dengan tidak mengaktifkan quirknya, untuk menghancurkan segala yang ada. Mungkin dari dualisme tujuan ini, yang akhirnya menjadi perselesihan antara Alforwan dan Sigaraki, yang mana tujuan keduanya mungkin sama untuk kejahatan. Tapi kesimpulan akhirnya yang berbeda. Well, dibanding Alforwan yang hendak mengeksploitasi, Sigaraki lebih kepada upaya genosida. Benar-benar Sigaraki ini jahatnya bukan main. Dan terakhir, queer Danger Sense berhasil dicolong. Ini awalnya aneh sekali bagi saya, sebab seharusnya Danger Sense mampu mendeteksi adanya ancaman dari musuh. Tapi sialnya, Danger Sense pada kasus ini sepertinya tidak bisa diandalkan, oleh karena Danger Sense sendiri akhirnya dicuri oleh Sigaraki. Nah, tercurinya Danger Sense disini jelas sekali karena kecepatan gerakan dari Sigaraki. Saking cepatnya Sigaraki, Deku dengan Danger Sense sampai tidak sempat menyadari kalau Sigaraki tengah mencuri Danger Sense. So, dapat disimpulkan kalau Sigaraki terlalu cepat bagi Deku, hingga Danger Sense terlambat untuk mendeteksi bahaya yang datang lebih cepat. Ya, meskipun kita tahu kalau sebenarnya hampir bukan Danger Sense yang dicuri. Tapi tetap saja ini menunjukkan kalau Danger Sense belum mampu mengakomodi radar bahaya yang datang lebih cepat dari kemampuan deteksinya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggapa beledeng kurang? Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, See you next time!